Pengurus DPD Partai Perindo Kota Jayapura bersama simpatisan mengantarkan 35 bakal calon legislatif untuk mendaftar sebagai bacaleg DPRD Kota Jayapura. Berkas pencalonan 35 bacaleg yang akan bertorong di 4 dapil yang diterima KPU. Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kerom juga mendaftarkan 20 bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerom. Selain kelengkapan berkas, bacaleg Partai Perindo juga sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Berkas pendaftaran bacaleg Partai Perindo Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom nantinya akan diverifikasi oleh KPU. Terima kasih telah menonton!